sepatnya disebut dengan ikhlas di ikhlas itu asalnya keadaan yang murni benar yang tidak bercampur dengan motivasi atau keadaan apapun di luar dengan tujuan pokok yang ingin diraih misal tujuan kita beribadah kan karena Allah kan? nyembah siapa? Allah ya kata Allah aku gak ciptakan jinn dan manusia kecuali untuk menyembah aku, maka kalau kita menyembah menyembahnya menyembah siapa? Allah tujuan kita pada siapa? Allah maka jangan pernah nanti ada penyerta-penyerta motif-motif lain yang menyertai ibadah kita sehingga keluar dari fokus keluar dari tujuan asal karena tidak sedikit nanti ada orang yang ingin ibadahnya seharusnya dilihat Allah karena Allah ibadah yang dikerjakan karena ingin diperhatikan Allah sifatnya disebut ihsan namanya hadis muslim berhadis yang ke-8 engkau berusaha menyembah Allah dan merasa diawasi sekalipun kau tak mampu melihatnya itu ihsan namanya nah ibadah yang ingin dilihat oleh makhluk bukan khalik disebut riya namanya riya imam mimpin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin baghrib bagus bapak komen setelah salat masya Allah ustaz tadi bagus sekali suaranya mudah-mudahan ustaz dijaga insya' ditambahin cengkoknya dikit karena pujian tadi alhamdulillahirrabbilalamin misalkan karena tujuan untuk didengar oleh orang yang tadi atau ingin kelihatan oleh yang lain saya pun bisa salat berjamaah maka ingin dilihat disebut dengan riya ingin didengar disebut dengan sumah itu yang menggeser dari ihsan fawaylul lil musallin alladhinahum ansalatihim sahun alladhinahum yura'un riya itu pengen dilihat orang bahasa kekiniannya pencitraan